Terima kasih. Selamat datang semua teman-teman. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore buat teman-teman semua yang datang di sini, kapanpun teman-teman nonton video ini. Di video ini saya akan coba berbagi cara belajar Bahasa Inggris untuk tingkat dasar. Kita mulai sesuai dengan judul, kita akan mulai dengan kalimat yang sangat sederhana, yaitu apa ini dan apa itu dalam Bahasa Inggris. Ini yang cocok untuk pemula, buat teman-teman yang masih pemula, merasa pemula, saya sarankan salah satu caranya belajar dengan latihan mengetahui cara membuat kalimat apa ini dan apa itu. Dan berhubung ini live, secara live saya siarkan ya, jadi enggak pakai edit ya, jadi kalau ada saya salah ngomong sedikit, mohon dimaklum ya teman-teman. Oke, kita akan mulai, saya bagikan screen saya di sini, saya bagikan, kira-kira begini. Oke, kita mulai dengan apa ini ya, apa ini? Oke, artinya, ada apa ini atau apakah ini ya, what itu apa, this ini, ini ya artinya. Entah, saya minum kopi dulu. Oke, jadi kalau teman-teman melihat suatu benda ya, yang jaraknya dekat ya, yang bisa disentuh sama teman-teman ya, bisa sentuh. teman-teman bisa bilang, what is this, oke, apapun itu ya, bisa buku, bisa pensil, bisa meja, bisa apa, oke, segala macam yang bisa, jaraknya itu dekat, relatif dekat, so what is this ya, artinya apa ini, atau apakah ini, ya. Lalu menjawabnya, this is, oke, oke, misalnya kita mulai dengan contoh yang gampang ya, book. Ini, jadi this, ini, book itu buku ya, lalu E ini adalah, kalau dalam bahasa Inggris itu, E itu, kalau se, jumlahnya satu ya, kita pakai E, e-book, artinya sebuah buku, atau satu buku ya, is ini, di bahasa Indonesia sebenarnya nggak ada, tapi kalau di, kita terjemahkan secara bebas, mungkin ini adalah, ya adalah, sebuah buku ya, kalau di terjemahkan bebas gitu kira-kira ya. This is a book, jadi kalau jumlahnya hanya cuma satu ya, bendanya, kita pakai is, ya, this is a book, oke, kita mulai latihan dengan benda-benda yang jumlahnya satu dulu aja ya, ya jangan susah-susah, kita mulai dengan yang jumlahnya satu ya. Lalu, misalnya, this is a pencil, oke, this is a pencil, ini, okay, this ini ya, adalah sebuah pensil, oke. Nah, lalu, bagaimana, sorry, kalau si bendanya itu ya, dimulai dengan huruf vokal ya, E-A-I-U-E-O ya, ini, this is an eraser, eraser ini dimulai dari huruf E ya, suaranya, ya, jadi kalau ada suaranya diawali dengan huruf vokal, bukan konsonan ya, A-I-U-E-O, ya ini, si E-nya diganti jadi N ya, jadi this is an eraser, oke, ini adalah sebuah penghapus, oke. saya kasih contoh lagi, misalnya payung ya, payung, this is an umbrella, oke, ini adalah sebuah payung, oke. Jadi, beda ya, this is a book, this is a pencil, book dan pencil, ini diawali dengan konsonan, jadi, katanya dipakai E, oke, atau E ya, sedangkan eraser, ini diawali dengan vokal, suara vokal, dan umbrella juga diawali dengan suara vokal, yaitu A-I-U-E-O, makanya kata sebuahnya, bukan E, tapi N, oke, N umbrella, oke. Nah, lalu bagaimana kalau katanya itu atau benda itu jauh dari, dari kita ya, relatif jauh ya, misalnya nggak bisa kita jangkau sedikit agak jauh gitu ya, kata yang dipakai, what is that, oke, what is that, jadi apakah itu, ya, oke, apakah itu, kita bisa jawab, that is, itu adalah a book, ya, itu adalah sebuah buku, ya. Lalu, kita juga bisa bilang, oh, that is a pencil, itu adalah sebuah pensil. Atau, kita bisa bilang, that is an eraser, itu adalah sebuah penghapus, ya, that is an umbrella, itu adalah sebuah payung, oke. Nah, teman-teman bisa latihan di sana ya, kalau teman-teman mau latihan sendiri ya, bahasa Inggris, Nah, ini kata-kata bendanya teman-teman ganti sendiri ya, cari di kamus ya, pakai Google ya, pakai Google bisa. Kalau teman-teman punya kamus, bisa pakai kamus, atau kalau nggak punya kamus, pakai Google bisa, cari artinya, apa, benda-benda di sekitar teman-teman ya, di dalam rumah, ya, di sekolah, atau di jalan, di luar, kayak misalnya di sini ya, di sini ya, di belakang saya, kan banyak ya, benda-benda nih. Saya bisa buat kalimat sederhana ya, dari benda-benda yang ada di sekitar saya ini, ya. Saya contohkan ya. Misalnya, saya ubah lagi. Oke, saya, misalnya, apa ini? Oke, kalau kursi. Kursi, sebentar. Nah, ini kursi ya, misalnya saya pilih satu kursi, misalnya, what is this? Oke, tapi kalau, karena tempatnya jauh dari saya, saya pakai what is that? Oke, what is that? Oke, di sini. Jadi, sorry, sorry, harusnya sharing screen lagi, di sini ya. That is a chair. Oke, lalu, apa lagi? Oh, that is a table. Jadi, a chair itu kursi ya, satu kursi, that is a table, satu meja ya. Nah, ini kita belajar dari yang satu-satu dulu ya, yang bendanya satu dulu, bendanya satu dulu. Lalu, kita bisa juga ya sebagai alternatif ya, kita mungkin nggak mau bilang apa ini, apa itu ya. Nah, what is it ini bisa, bendanya bisa dekat, bisa jauh ya, itu terserah ya. Jadi, sebagai alternatif, kalimat tanya buat teman-teman ya, menanyakan sesuatu, bisa what is this, bisa what is that, bisa what is it. Oke? Kita latihkan coba ya, oke, what is it, oke? Ini, what is it? Kita bilang, it is a book. Oke. Atau, kita juga bisa bilang, it's a book. Oke. It is a book, dalam bentuk tulisan, kalau dalam bentuk percakapan maksud saya, itu kita bisa bilang, it's a book. Oke. Atau, ya, it is a chair, misalnya. Itu, bisa itu dan bisa ini ya, artinya ya. Bisa itu dan bisa ini, itu lebih fleksibel ini. Atau, it's a chair, dalam percakapan biasanya kita singkat ya, it's a chair. Tapi dalam tulisan, bisa disingkat dan bisa ditulis. It is a chair. Oke. Misalnya, yang kata-kata yang di awal dengan huruf vokal, misalnya, it is an eraser. Atau, kita bisa bilang, it's an eraser. Oke. Itu, atau ini adalah sebuah penghapus. Oke. Ini, kalau bendanya hanya satu ya. Bendanya cuma satu. Nah, lalu kita atas nih, what is this? Bagaimana kalau bendanya itu lebih dari satu? Oke. Oke. Kalau bendanya lebih dari satu, nah kita bisa ketik, eh, sorry. Kita bisa bilang, what are this? Ini jaraknya dekat ya. Jaraknya dekat, dan relatif kita bisa gapai pakai tangan ya, terjangkau. Jadi, what are this? Apakah ini ya? Tapi ininya itu banyak. Apakah ini? Apakah ini? These are chairs. Misalnya, ini adalah kursi-kursi. Jadi, kalau bendanya lebih dari satu, enggak pakai E lagi ya, tapi langsung chairs, dan ditambah S ya. Kalau kita lihat di sini, it's a chair. Oke. Chair ya. Chair kayak gini. Satu ya, bendanya satu. Chair, bendanya satu. Tapi kalau chairs-nya banyak, atau kursinya banyak, jadi E-nya hilang. Chairs. What are this? Begitu juga yang diawali dengan suara vokal ya. These are erasers. These are umbrellas. Oke, kayak gini. Jadi, yang ini, ini adalah meja-meja ya. Ini adalah penghapus-penghapus ya. Ada dua, atau tiga, atau lebih lah. Ini payung-payung ya. Jadi tambah S, 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 S. Oke, ini yang umum ya. Enggak semuanya di belakangnya ada S, tapi yang umumnya begini ya. Kalau bendanya lebih dari satu. Oke. Nah, itu kalau jaraknya dekat ya. Terus gimana kalau misalnya jaraknya jauh ya, teman-teman. Kalau jaraknya itu jauh, maksudnya jauh itu ya. Enggak bisa kita jangkau pakai tangan ya. Nah, itu bisa. Kita, pertanyaannya. Apa yang itu? Apa yang itu? Itu yang di sana itu apa? Apa aja gitu. Kalau diterjemahkan secara bebasnya. Itu apa aja sih? Benda-benda itu. Those are, jadi itu, benda-benda itu adalah chairs. Kursi-kursi. Those are tables. Those are erasers. Okay, itu adalah payung-payung. Okay. Mudah-mudahan teman-teman masih bisa mengikuti di sini ya. Oke, jadi teman-teman bisa latihan ya. Bisa latihan dengan barang-barang di sekitar rumah teman-teman atau di luar rumah ya. Cari di Google ya. Di Google Translate. Di kamus ya. Artinya apa benda ini. Nah, lalu praktekkan sama keponakan, sama teman, atau sama, mungkin sama saya ya. Kalau misalnya teman-teman bisa online bareng dengan saya, kita bisa latihan bareng di sini ya. Mudah-mudahan video ini membantu ya untuk teman-teman. Tunggu video selanjutnya. Saya akan buat video-video sempatnya ini ya di kedepannya ya. Dan jangan lupa teman-teman bisa sharing ya video ini kalau berasa video ini berguna ya. Untuk yang lain ya. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time. Bye-bye.